ini kita masih di Gintamani sih masih masih di Gintamani? iya, nanti kita naik lagi baru yang jalan jadi tadi ke Curi nggak yang turun, itu berdua di Pasar pulangnya naik lagi wuh gokel, itu kita dari Krapong di tengah danau gokel wow, 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 ini wow, kesekian kali ini ini teman-teman ini teman-teman di sana di sana di sana wujh, goyang-goyang itu nombongan cewek sana nombongan baik itu sudah tiba-tiba yang bangun kesiangan itu ya, yang berlima, berarti nggak makan laporannya gelap, kalau tadi pagi laporan gitu kan saya bisa lipan ini apa? nggak makan ini ya Pak? nggak biar makan turun-turun ya, sekali lagi, desa ini adalah merupakan di 2016, desa terbersih di dunia, bukan hanya di Indonesia dan di 1995, mendapat Kalpataru ya, pengharga Kalpataru sebagai penjaga pelestari hutan bambu ya dan di sini akan melihat adat, istiadat dari warga asli Bali jadi cari yang warnanya merah kehitaman seperti plastik serius, kalau yang warnanya merah Dewan Daru Dewan Daru rasanya apa? asam, betul sekarang kita berada di kawasan paling puncak ini Bapak Ibu ya jadi kawasan paling tinggi di dataran desa penglipuran nah yang di sebelah kita, ini adalah komplek kuro mereka jadi masyarakat di desa penglipuran, dari leluhur mereka sudah membangun kawasan pemukiman ini dari puncak sampai ke bawah nah, jadi dengan tiga konsep, yaitu pelemahan, pewongan, dan periangan jadi periangan itu adalah kawasan sucinya pewongan itu adalah tempat tinggalnya nah, kemudian pelemahan itu adalah perkebunannya utama ya, ini yang utama, yang paling tinggi, paling atas ya, tidak ada sampah sedikit pun kita bayarkan dalam satu rumah, ya, satu komplek ini ada 32 orang oke, nah, di Bali juga kita punya yang namanya ala, apa, sekuritinya orang Bali itu nggak beli apa-apa, ya kalau di Anda itu di kantor, sekuritikan pakai pakaian, ya sebagian di sini yuk ya, beli, benar beli ini dilaksanakan upacara Ngaben nah, maka setelah 12 harinya, dilaksanakan upacara memukur setelah itu, kami yakin bahwa arwah orang yang meninggal ini, nanti akan bersamanya di sana ya, di wrong clue namanya yang paling gede itu, ya nah, kemudian suatu hari nanti Tuhan akan mengizinkan mereka untuk reinkarnasi kembali makanya orang Hindu itu percaya dengan yang namanya kelahiran berulang-ulang tapi kalau dalam Hindu, jujur mereka yang dilahirkan berulang itu adalah mereka yang terkena hukuman boleh sebagai tempat jujur hanya untuk yang lansia yang lansia untuk ibu-ibu yang sudah tidak mensuasi ya, tempat ini juga dipergunakan sebagai tempat menyimpan janasa jadi seperti yang beli dewa bilang, kalau ada kematian mereka akan disemayamkan di sini dulu, Pak sementara sebelum mereka dikubur kalau mereka mau diaben sebelum datangnya hari naben itu mereka disemayamkan di sini bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 minggu, 1 bulan maksimal sampai 3 bulan kalau sekarang itu diinjeksi formalin, Pak makanya yang suka mengontak-ganti pasangan formalin pasangan Anda biar Anda awet kemudian juga untuk upacara anak cucu kami dari Wotonan kemudian 3 bulanan itu dilaksanakan di sini nah, kemudian ini dapurnya ini dapurnya boleh masuk, boleh masuk dapurnya itu masih ada tumbuh apinya walaupun Pak SBY sudah kasih kami gas warna hijau tapi mereka masih doyan mempergunakan tubuh api masuk, baunya itu masih ada asap-asapnya makanya slogan orang-orang itu mengatakan kalau dapurnya itu sukses jadi ada Bapak Ibu kalau di kawasan Bangli bangunan utamanya itu 3 kalau kawasan Bandung, Gianyar bangunan utamanya itu 5 jadi ada uroh keluarga dapurnya itu di selatan balai pendoponya di timur gedongnya itu di utara untuk tempat malam pengantin ya, kemudian di barat itu adalah untuk tempat tidurnya ya, yang mungkin sekarang membindungan nada dimanakah orang Bali kalau mau MCK bangunan toilet itu tidak boleh satu atap dengan bangunan utama karena toilet itu dianggap seperti tempat yang kotor ya, nah jadi auranya itu tidak bagus tidak boleh menyentuh dengan bangunan utama itu posisinya berada di selatan selatan itu adalah kalau Bansara oke, sudah cukup untuk di rumahnya ya, oke jadi sekarang kita keluar kita lewat jalan depan ya buk, buk, buk buk, buk buk, buk buk, buk 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 panas ya menyengat panasnya ini lagi nggak dangan, kalau dangan ini enak dingin nah kemudian kalau kentongan itu biasanya ada dua, ada tiga, ada satu, jadi kalau untuk di Puro, ini khusus untuk Puro ini ya, jadi ini fungsinya untuk memanggil warga ketika adanya kegiatan, kemudian yang kedua ketika mereka akan mulai ibadah, nah kemudian kalau di balai desa itu ada lagi kentongan khusus untuk PKK-nya, ibu-ibunya, kentongan khusus untuk kaum muda mudinya suaranya beda, kalau yang secara umum itu tiga kali, tiga kali untuk memanggil warga untuk kegiatan gotong royong, ibadah atau kegiatan yang lainnya tapi kalau yang di desa saya itu tujuh kali, itu biasanya ada tanda kematian kalau di Jakarta biasanya kan dimosola ya, disiarin ya, dikasih, dipasang bendera kuning kuning ya, nah kemudian kalau yang disini ada juga yang bertalu-talu pak, itu biasanya kita diajak olahraga, yaitu ngubar maling nah itu kalau bertalu-talu itu mesti ada apa-apanya malamnya cuma setelah 750 oh ini ada homestay ada homestaynya ibu, jadi untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, mereka bikin ini biasanya banyak orang-orang asing yang pengen menikmati suasana malam, pagi, mereka tinggal disini ada punya apa? ini kalau gak salah, tiga kamar mereka satu ini sebenarnya, percontohan aja nah ini untuk parkir mobilnya, untuk parkir busnya kita di atas oh, salah oh, salah oh, enggak, itu pengunjung, mobil pengunjung kalau, ibu, apa, penghasilan mata penjagaan warga sana apa? kalau disini masyarakatnya itu 70% adalah sebagai petani petani, peladang, atau kekebun nah, daerah mereka ini luasnya 250 hektare itu 30%-nya penghukiman 30%-nya adalah hutan bambu 40%-nya adalah pertanian pertanian, basicnya pertanian tapi dengan berkembangnya pariwisata sekarang, udah banyak anak-anak mereka yang kerja keluar negeri, kepal-pesuar atau pengolahan pariwisata tapi semuanya pandu ada, masalah Pak, ada mau kontrak disini apa? iya boleh, boleh, boleh makan, Pak, hari desa terbersih di dunia di dunia pendatang boleh tinggal disini gak, beli? apa? pendatang boleh pendatang tidak oh, enggak boleh, memang harus suku aslinya Ini adalah dari bayung gede yang dijelaskan tadi, ketika Gunung Batu meletus, dia hidup di sini Dengan memperankan bawaannya dari bayung gede Yang memperankan leluhunya, seperti ini, inilah bangun di bayung gede Cuma di sana sudah terkontamelesi oleh pendata, lalu sendiri tidak Penduduk asli ya Penduduk asli Bali Dewanya Amin Coroko yang mirip dengan kedatangan dari Jawa Inilah yang gurunya Haji Soko Ini adalah Ratu Haji Soko atau Haji Sokoh? Haji Sokoh, kalau di sana Haji Sokoh Oh berarti tidak mengekalkan Bado Oh tidak bisa Kalau di Jawa Kemen ya, di sini Kemen beda tipis Ini ada yang nikah Bu Hari ini di Bali itu adalah hari pernikahan yang bagus Bukan karena tanggal ya, kalau di Jakarta sana kan mereka nikah itu biasanya Satu minggu atau hari minggu ya, kalau di sini berdasarkan kompor namanya Nah kebetulan hari ini bagus harinya untuk pernikahan Ya, karena kalau untuk di Bali itu untuk kalender kami mempergunakan tiga jenis Jadi ada kalender Saka, kalender Bali, sama kalender Masehi Kalau kalender Masehi kan Senin sampai Sabtu itu, bulannya sampai Desember ya Kemudian kalau kalender Saka, satu bulannya itu 31 hari Kemudian kalau kalender Bali itu satu bulannya 35 hari 35 hari, tapi tidak ada angka tahun ya Pak, kalau kalender Bali Cuma perputarannya setiap 6 bulan atau 210 hari Jadi 35 x 6, 210 hari dibagi 30 muku Pernah dengar yang namanya Sinta Landep Ukir Woton? Woton Woton itu ya Nah itu nanti digabungkan dengan hari pasaran Awal hari pasaran? Biasanya awal bulan, habis gajian Oh, durian Kalau durian Bali, kalau durian Bali yang enak itu manis ada pahit-pahitnya Itu yang enak Ini masih bisa dibuka tadi kan ya Ini semua biar manis, durian Bali Kita cari yang belum dibuka aja Bisa coba satu Oke men Aduh, pakai masker lah Turian Bali Mantuy Ayo yang mau durian Silahkan Ayo coba ngadap sini Ayo coba ngadap sini Ayo lupa duduk Ayo Ayo coba ah Ini Tapi ini termasuk beruntung loh kita Karena berurian itu kan musiman Enggak selesai Setiap orang tua ada Enak tapi duriannya ya Enak Kita dinam Enak sih Kalau aku Bum kita bupa Buka Coba coba buka sendiri Enggak enak Makan malam terakhir di Bali Kita makan di Gimbaran Makasnya itu Berkasih dan di Gimbaran Dimana mejanya? Di Keren ya Tsunami perenang dulu Oh Ini Gimbaran habis dulu Enggak berarti ini Restorannya ini Terus dia Sepanjang ini Oh Restorannya banyak Oh Restorannya banyak Enggak cuma ini doang Tapi ini namanya Gimbaran Iya Orang terkenalnya Kalau makan di Gimbaran Makan malam Belum ke Bali Belum ke Bali Ini trennya disini Ini Gimbaran 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 oke, lebih satu sini ya? oke, siap Bapak satu dulu satu, bisa nggak dong? enak ngomong ke kamera dong Eh, 25, 18 kiri, kiri, kiri itu, 25 ya, Sir ini ini udah ada apa namanya oleh-oleh ya pilih gong-gong kacang, kopi, mapai susu, mantap ini balkonnya nih wih balkonnya kerempat keren balkonnya masih gelap jadi nggak kelihatan kamar mandinya mana Pak? ini udah gak? mau set ini mayan lah mayan henduk kemana pak? oh iya ini henduknya nyambung kaing tadi juga ya? ini salar mangi tapi tersembunyi aja ada coba coba itu dia nih ini dia hotel betulnya bagus sekali bagus sekali mau istirahat dulu sudah lelah sekali suasana pagi di hotel anva nya wah ini baru keliatan kolam renangnya ini keren restoran sarapan pagi resum oh ini apa? ini seplak ya? sot ayam bubur ini bubur bubur ini gak asal nasi goreng ya? ini nasi goreng ya? ini nasi goreng ya? ini omel bubur 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 burbur in ini apa nih? ikan ikan ya? iqan leuk itu itu aja ini aja? ya saya lihat saya mau lihat Tosa? Ya? Ya Habis ini ada dipakan Makan Makan Pak Ayo Masih krimis Ke paham bangan Ini pantai Hehehe Masih krimis Itu udah ngapain ya? Cangkulin Jangan lagi bang Ya aja dimarin rokok Oh iya Rokokin Gak sempat keluar Gak sempat keluar Selamat Jangan lagi Selamat Trat malam Iya Jangan lagi kesepakatan Terima kasih 鯊 Suara Selamat 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 Um